Halo sahabat Kepo, jumpa lagi bersama kami dalam acara Kertarajasa Podcast. Kita akan berbincang bersama narasumber yang sangat spesial sekali pada malam hari ini, kurang lebih selama 2 jam ke depan, dengan topik yang sangat menarik, yaitu dunia ini diciptakan oleh siapa. Nah, pada malam hari ini telah hadir narasumber kita, datang langsung bersama kami di studio Kepo pada malam hari ini. Nah, selamat malam Bante. Selamat malam Bante. Bagaimana kabarnya Bante? Kabar baik, terima kasih. Malam ini kita akan berbincang satu topik yang terbiasa menarik. Nah ini banyak-banyak besar ini Bante. Ya, tapi Bante untuk mengawali misalkan kitab. Ya, ya terima kasih terutama untuk Kepo, Kertarajasa Podcast yang mengundang saya untuk malam hari ini menjadi narasumber. Terima kasih kepada kedua moderator. Ya, kalau kita bicara tentang alam ya, itu memang agak gimana ya? Karena ada sisi spekulatifnya juga, apalagi kalau kita bicara dalam konteks yaitu ajaran Buddha. Karena tentunya nanti yang akan kita bicarakan tidak hanya sekedar alam secara umum, tetapi bagaimana agama Buddha, ajaran Buddha itu melihat. Kalau kita berbicara tentang alam sebenarnya di dalam ya terutama tipitaka itu ada satu istilah yang kita kenal sebagai loka. Nah loka itu adalah alam. Dan kalau kita perhatikan istilah loka ini memiliki banyak makna sebenarnya. Ya memang secara harfiah loka itu artinya alam. Tetapi ketika kita melihat dari konteks yang berbeda, ternyata alam menurut ajaran Buddha itu memiliki banyak jenis. Ya banyak jenis. Banyak jenis. Sehingga secara garis besar, ini secara garis besar, kemudian dirangkum oleh seorang bante, yaitu pada abad kelima setelah masehi, yaitu bante Buddha Gosa, ya acarya Buddha Gosa yang menyusun kitab bisuti maga. Nah beliau ini, kita boleh mengatakan merangkum bahwa alam atau loka dalam agama Buddha atau menurut agama Buddha itu ada tiga. Ada tiga. Banyak. Oh banyak. Ini baru-baru secara garis besar sebenarnya. Karena kalau kita jabarkan lagi ya sebenarnya banyak juga. Tapi secara garis besar ada tiga. Yang pertama adalah yang disebut sangkara loka. Nah yang kedua adalah satta loka. Yang ketiga adalah okasa loka. Tiga ini. Nah apa yang dimaksud dengan sangkara, sangkara loka, itu adalah dunia dalam konteks sesuatu yang berkondisi. Nah apapun yang dikatakan sebagai fenomena sesuatu yang sifatnya berkondisi atau dengan kata lain muncul karena sebab, muncul karena kondisi-kondisi, itu disebut sebagai sangkara loka. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya kalau kita bicara pancakanda, lima gugusan, kemudian ayat tanah, enam landasan indera, kemudian juga bahkan ada loka dhamma, delapan kondisi dunia, itu bagian dari sangkara loka. Karena apa? Mereka muncul atas dasar kondisi-kondisi sebab-sebab. Jadi apapun yang sifatnya berkondisi disebut sangkara loka. Termasuk misalnya ketika bicara tentang empat jenis makanan misalnya. Empat jenis makanan. Kan pernah kan sang buddha mengatakan sabis sata ahara tidika. Bahwa semua makhluk itu survive, bertahan karena makanan. Artinya semua makhluk bertahan di alam tumimba lahir karena makanan. Ada jenis, ada empat jenis makanan. Yaitu ada consciousness, vinyana. Kemudian ada pahsa, kuntak. Kemudian ada manuksan sitana. Yang tidak lain adalah kendak pikiran. Atau dengan kata lain adalah karma itu sendiri. Dan juga ada memang makanan yang kita makan tiap hari. Yaitu kabaling kara ahara. Jadi makanan yang sifatnya kasar yang kita makan. Nasi dan sebagainya. Nah, empat jenis makanan ini juga disebut sebagai sangkara loka. Luas banget. Jadi apapun yang sifatnya berkondisi disebut sangkara loka. Mike. Masuk juga sebagai sangkara loka. Ini ada. Jadi apapun yang berkondisi masuk dalam sangkara loka. Jadi apapun yang berkondisi. Itu disebut sangkara loka. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang istilah loka dalam kitab suci agama Buddha. Atau tipitaka, kitab pulasan. Nah, kita harus melihat ini istilah loka di sini konteksnya yang mana. Jadi tidak harus, oh loka itu adalah alam semesta yang umumnya orang melihatnya. Harus melihat konteksnya. Nah, yang kedua adalah disebut yang tadi sattaloka. Nah, sattaloka artinya dunia dalam konteks makhluk. Ya, seperti kita manusia, binatang, bahkan mereka yang kalau kita sebagai Buddhis, percaya dengan makhluk-makhluk yang terlahir di alam neraka, alam binatang, alam peta, atau hantu kelaparan, alam surga, dewa, dan juga alam brahma. Nah, makhluk-makhluk ini juga disebut sebagai loka. Nah, sehingga ketika sang Buddha dikatakan memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tidak hanya yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan, bahkan melihat bagaimana makhluk-makhluk ini memiliki kecenderungan yang berbeda-beda, memiliki kapasitas batin yang berbeda-beda, memiliki fakulti yang berbeda-beda, kematangan pikiran yang berbeda-beda. Nah, konteks makhluk yang seperti ini, seperti kita-kita ini, itu adalah satta loka. Dunia dalam konteks makhluk. Nah, dunia dalam konteks makhluk ini pun juga disebut sebagai sangkara juga. Harus diingat. Ini makhluk sebagai dunia, itu juga disebut sebagai sangkara juga. Karena apa? Ini juga muncul karena kondisi. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga itu adalah Okasa loka. Okasa itu artinya space, ruang, secara harfiah. Tetapi Okasa loka di sini lebih mengacu kepada dunia dalam konteks, yaitu place, tempat. Jadi dalam konteks tempat. Jadi artinya adalah apapun yang kita kenal sebagai tempat, wilayah, itu dunia. Dan ini yang sebenarnya kebanyakan orang melihatnya. Dunia dalam konteks tempat, lokasi. Nah, seperti alam manusia. Seperti, kalau dalam buddhis ada istilah cakrawala. Cakrawala. Atau sering ditirpan sebagai universe. Alam semesta. Atau ketika sang buddha mengatakan sahasi loka datu. Pernah dengar kan? Apa itu? Seribu tata surya. Seribu tata surya. Kita hanya baru tahu satu ya. Betul. Seribu tata surya. Kemudian ada istilah drisahasi loka datu. Itu apa? Satu juta tata surya. Seribu kali seribu. Teribu itu dua. Nah, ketika dikatakan drisahasi, artinya apa? Seribu kali seribu. Kemudian ada juga tisahasi loka datu. Itu adalah satu miliar tata surya. Nah, istilah yang demikian ada istilah loka datu. Karena loka. Ini mengacu kepada apa? Mengacu kepada tempat. Atau okasa loka. Dunia dalam konteks tempat. Ya, sekarang kita terutama di ya secara sains ya, secara ilmu pengetahuan kan kita mengenal ada tata surya kita kan yang ada matahari kemudian dikelilingi oleh sembilan planet. Kemudian ada galaksi. Ada mega galaksi. Kan begitu. Kemudian ada kluster yang terdiri dari banyak-banyak galaksi menjadi satu. Nah, ini sebenarnya yang dalam konteks buddhist disebut okasa loka. Dunia dalam konteks tempat. Ya. Ditambah lagi adalah tidak hanya dunia dalam konteks yang kita lihat secara kasat mata tetapi juga yang tidak kelihatan. Nah, kita mengenal berapa? 31 alam kehidupan. Nah, alam-alam kehidupan ini juga disebut sebagai okasa loka. Jadi banyak. Kalau kita bicara tentang dunia itu banyak. Sekarang pertanyaannya adalah dunia yang mana? Yang kan kita bicarakan atau secara keseluruhan? Oh iya, harusnya. Karena kita tidak bisa memisahkan ya dalam konteks buddhist kan. biar sahabat kepo juga lebih paham lagi. Dan sahabat kepo kami ingatkan bahwa Anda nanti dapat menyampaikan pertanyaan Anda yang melalui live chat di YouTube STAB Karajasa. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali ya. Kita akan kupas tuntas bersama Bante sana. Nah, Bante selanjutnya. Ini tadi kan Bante sudah mengelaborasi. bagaimana okasa loka itu akan iya. Kita melihat dari dunia yang mana dulu ya. Iya, silahkan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang yaitu dunia kan kita bisa ya bicara dunia secara yang kita lihat secara material yaitu yang tadi adalah okasa loka yaitu lebih kepada okasa loka ada juga yang kalau kita perhatikan di dalam sangkara dan juga di dalam satta itu the world of experience dunia pengalaman ya dunia pengalaman kalau kita bicara tentang dunia yang secara umum orang melihat maksudnya yang secara umum orang ini mengerti apa itu istilah dunia secara buddhist memang dikatakan bahwa alam semesta ini sudah begitu lama jadi memiliki umur yang sudah begitu lama dan sudah mengalami kemunculan pelenyapan kemunculan pelenyapan jadi berkali-kali tidak terhitung tidak terhitung maka ketika bicara tentang misalnya bumi yang sekarang kita bijak tempat kita ini saat ini ya planet bumi yang kita bijak nah ini telah disebutkan oleh sang buddha dalam salah satu suta yaitu aganya suta nah nanti mungkin bisa membaca sendiri ya nanti bisa mempelajari sendiri juga ya barangkali untuk menambah ilmunya ya ingat ya aganya suta silahkan aganya suta itu terdapat di dalam tiga nikah ya bagian yang terakhir kan ada tiga bagian ya jadi ada silakanda waga maha waga dan patika waga nah dalam patika waga itu ada salah satu suta aganya suta nah di suta ini sang buddha menyampikan bahwa dunia ini selalu mengalami yaitu pengembisan dan pengembangan jadi istilahnya sang wata wi wata sang wata wi wata pengembisan dan pengembangan dan seperti bernafas gitu ya ya seperti bernafas betul kembung kembis seperti kita meditasi kembung kembis ya jadi sang wata wi wata nah ternyata hal semacam itu juga sebenarnya secara sains ilmu pengetahuan juga telah disebutkan nah secara sains itu dikatakan bahwa alam semesta ini sekarang sedang mengalami pengembangan pengembangan jadi kalau kita menggunakan istilah buddhi sedang mengalami wi wata pengembangan nah ini ditengahnya dari mana dari konteks yang disebut sebagai big bang jadi dikatakan bahwa awal mula alam semesta itu muncul dari sebuah ledakan yang begitu besar dasyat bang begitu kan nah kemudian dari situ kemudian muncullah planet-planet nah sehingga planet-planet yang baru nah sehingga sekarang mereka menggunakan alat tertentu bisa mendengar bagaimana antara satu planet dengan planet lainnya itu sedang sebenarnya saling menjauh dari sebuah ledakan tetapi kan ini ledakan alam semesta ya jadi itu sesuatu yang sangat sangat luar biasa berbicara begitu nah dalam buddhi dikatakan bahwa alam semesta itu ada pengembisan ada pengembangan nah ketika ada pengembisan disini wi wata jadi antara satu planet dengan planet lainnya itu saling mendekat nah inilah yang kemudian dalam satak surya satak surya itu disampaikan bahwa nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang sekarang matahari baru kelihatan satu nanti dalam jangka waktu yang sangat panjang akan muncul matahari kedua kemudian akan dalam jangka waktu yang panjang sekali akan muncul matahari ketiga ini satu aja sangat panas ya luar biasa makanya nah sehingga kalau tujuh mungkin sudah tidak ada makhluk hidup ya Pak oh jangan tujuh mungkin dua tiga tidak ada makhluk hidup air sudah kering ya sehingga dikatakan ketika tujuh matahari sudah ada disana kemudian akan terjadi sebuah yaitu kehancuran ya kalau orang mengatakan kiamat lah ya kiamat kehancuran nah ini yang tampaknya kalau kita korelasikan dengan teori Big Bang ini seperti teori Big Bang terjadi ledakan nah pada waktu itu yaitu terjadi ledakan yang begitu besar atau kehancuran bumi yang mana dalam wisuti maka yang hancur tidak hanya bumi saja yang hancur dikatakan ada seratus ribu miliar tata surya berarti hancurnya juga bersamaan ya ya itu kehancuran yang ya kita gak tau ya mungkin ngalami dulu mungkin tetapi dikatakan pada waktu itu akan ada kehancuran seratus ribu miliar tata surya seratus ribu miliar itu luas sekali kan alam semesta yang sangat luas kan itu akan hancur tetapi apakah setelah hancur kemudian lenyap kemudian akan terus tidak ada tidak kemudian nanti setelah jangka waktu yang sangat panjang ketika itu terjadi terjadi apa terjadi kehancuran lebih kian akan muncul planet-planet baru termasuk adalah bumi kita nah ketika muncul awal pertama bumi oleh oleh katakan aganya suta itu bumi kita itu hanya terdiri dari air saja jadi keseluruhan itu air nah di dalam kitab pulasan termasuk di wisuti maga itu dikatakan bahwa ketika terjadi kehancuran demikian ketika ada yaitu adalah ada wifata pengembangan hancur kemudian ada ada pengembangan itu nanti akan ada waktu dimana akan ada dikatakan badai yang sangat besar ada hujan yang sangat besar tapi hujannya bukan hujan kayak kita sekarang di alam manusia begini tidak ini hujan semesta yang begitu besar kemudian akan ada badai bayangkan kalau air diterpa dengan angin itu jadinya apa airnya jadi seperti apa butiran butiran nah butiran butiran itulah yang disebut planet jadi kita bisa bayangkan dari butiran air yang diterpa oleh angin yang buat yang super dahsyat super besar itu planet tapi kan berarti akhirnya bukan air segini kan satu bumi ini makanya kalau kita bicara apakah dalam agama Buddha bumi ini datar atau bulat bulat karena apa planet itu seperti butiran air itu bulat nah itu yang mengawali dikatakan mengawali terjadinya planet salah satunya adalah bumi nah dari situ apakah ini juga akan kekal tidak juga dalam jangka waktu yang lama juga mengalami kehancuran juga dan ini sudah berlangsung banyak kali munculnya 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 bahkan tidak terhitung lantas pertanyaannya adalah siapa menciptakan sang Buddha ketika ada pertanyaan demikian dengan pertanyaan yang sebenarnya mengarah ke itu tentang siapa yang menciptakan sang Buddha mengatakan awal mula dunia awal mula makhluk karena begini ketika kita bicara tentang dunia alam semesta dunia dalam konteks alam semesta itu seperti kita bicara tentang awal mula makhluk itu muncul disinggalkan tidak di dalam makhluk sudah awal mula makhluk nah sebelum kesana ya sebelum kesitu ketika bicara awal mula makhluk yang dengan konteks yang sama sebenarnya awal mula dunia ini muncul sang Buddha mengatakan bahwa awal mula dunia awal mula malu itu tidak ditemukan the beginning of that creature the beginning of the world tidak bisa ya ditemukan karena apa sudah sangat lama sudah sangat lama dan sangat lama yang sang Buddha melihat percuma percuma untuk mencari awal mula kapan dunia tercipta dan kapan makhluknya juga tercipta nah sehingga sang Buddha lebih menekankan pada saat ini dan sekarang bagaimana saat ini dan sekarang kita harus mengatasi masalah yang kita menghadapi yang tidak lain adalah tuka adalah penderitaan nah itu yang harus kita hadapi nah sehingga awal mula diciptakan tidak disebutkan atau tidak dibahas oleh sang Buddha nah tetapi ketika bicara tentang planet bumi ini yang baru terbentuk yang tadi ditanyakan kapan ini manusia muncul nah ini juga sama artinya apa manusia atau makhluk ini sudah apa boleh dikatakan sudah mengembara di alam tumibat lahir yang begitu lama yang mana dikatakan di dalam aganya suta dan juga dalam suta lain tidak hanya aganya suta bahwasannya sebenarnya ketika ketika bumi ini hancur makhluk-makhluk pada waktu itu secara umum terlahir di alam Abbasara itu adalah alam berahmat dalam konteks yang ini tidak mengalami kehancuran tetapi dalam kehancuran yang lain mengalami kehancuran jadi kehancuran alam semesta ini tidak hanya sampai di alam jana kesatu dalam konteks yang lain itu juga bisa jana kedua termasuk alam Abbasara nah tetapi di aganya sutanya disebutkan yaitu ketika alam semesta ini mengalami apa baru-baru mengalami katakan kehancuran makhluk-makhluk umumnya terlahir di alam Abbasara nah begitu bumi ini mulai terbentuk yang dari alam Abbasara meninggal dari sana kemudian beberapa lahir di alam manusia di bumi ini nah sehingga pada waktu itu makhluk-makhluk awal di bumi ini sebenarnya bahagia mereka tidak makan nasi tidak makan sup belum ada Kentucky Fried Chicken mereka itu disebut sebagai piti baka nah spontan jadi secara buddhist memang ada empat jenis kelahiran jadi ada kelahiran melalui kandungan kemudian melalui telur kemudian melalui kelembaban dan ada yang mengalami melalui spontanitas nah mereka lahir dari alam mati dari alam abasara terlahir di alam manusia dan mereka terlahir secara spontan jadi tidak melalui kandungan seperti sekarang ini spontan dan mereka karena terlahir dari alam brama yang luar biasa begitu lahir di alam manusia juga masih terbawa artinya kebahagiaan mereka cara hidup mereka itu masih terbawa sehingga pada waktu itu dikatakan manusia yang terlahir di awal-awal bumi ini mulai terbentuk itu mereka materi yang mereka ada itu bukan padat seperti ini tetapi cahaya berupa cahaya dan mereka itu dikatakan berterbangan piti baka jadi mereka itu makan menggunakan kegiuran batin karena batin mereka masih ada sisa-sisa jana sisa-sisa dari pencapian alam abasara mereka yang itu muncul karena jana sehingga sisa-sisa dari apa kegiurannya masih ada dan itu yang mempertahankan mereka dan itu bisa membawa mereka dengan dalam kehidupan yang sangat panjang sangat-sangat panjang itu kan tahap-tahap awal ya lalu kronologinya bagaimana kemudian manusia ini mulai nampak fisikal secara kasar seperti ini nah itulah ternyata disebabkan karena keserakahan jadi keserakahan inilah yang menciptakan kasarnya betul jadi keserakahan inilah yang sebenarnya menciptakan ya bentuk jasmani menjadi kasar yang tadinya itu mereka itu hidup bertahan dengan kegiuran dengan batin yang tergiur kemudian ada beberapa orang yang yang mereka punya keserakahan mereka mulai mencicipi rasa bumi ada rasa katanya enak katanya enak dan keterusan sekarang yang kita makan juga dari bumi juga hanya dalam bentuk yang lain dari bumi juga nah sehingga dikatakan mereka mulai mencipti yang serakah-serakah ini mulai mencipti yaitu rasa bumi nah kemudian karena keserakahan mereka yang tadinya mereka itu hidup melayang-layang dengan cahaya cahaya mereka menjadi pudar menjadi pudar dan lama-kelamaan dalam jangka waktu yang lama sekali mereka mulai tubuh mereka sudah tidak bercahaya dan mereka mulai menginjakkan kaki di bumi dan mereka mulai makan bukan dari piti bukan dari kegiuran tapi dari makanan dari bumi itu karena keserakahan kemudian manifestasinya sudah mulai kelihatan mulai kelihatan misik secara kasar ya betul dan mulai kelihatan ternyata ada yang cantik ada yang tidak nah yang yang merasa dirinya cantik tampan itu menjadi sombong nah jadi tahlinya dari keserahan kesombongan juga muncul dan yang yang merasa dirinya itu tidak rupawan menjadi apa rendah diri itu juga kotoran batin dan lama-kelamaan juga tubuh mereka juga menampakkan perbedaan ada pria ada wanita nah disitulah muncul apa desire nafsu nah nafsu itu muncul kenapa dari situ muncul nafsu akhirnya mereka melakukan hal-hal yang awalnya ketika manusia itu melakukan ya sexual intercourse ya hubungan seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang hina sekali sangat hina jadi mereka yang melakukan demikian diusir diusir tetapi namanya manusia semakin keserakahannya bertambah kemudian ketika mereka ingin melakukan demikian supaya tidak ketahuan apa yang dilakukan sembunyi bersembunyi dan ketika bersembunyi supaya mudah kemudian apa yang mereka lakukan membuat rumah nah ternyata kalau dalam aganya suta membuat rumah itu disebabkan karena apa untuk menutupi hal buruk yang mereka lakukan walaupun sekarang rumah itu ya dihiasi dengan jadi kronologisnya yang diceritakan di aganya suta ini itu mulai dari kondisi masyarakat yang paling dasar sekali ya Pak betul sekali tapi sebenarnya paling paling baik awalnya tetapi karena keserakahan kemudian ada kesumbungan ada iri hati ada rasa rendah diri termasuk nanti juga ada kebencian satu sama lain mulai berbohong juga itu kronologinya itu ada di situ hal-hal buruk itu muncul sehingga Pak semakin ya mengalami degradation atau kemerosutan kemerosutan nah itu kalau kita mengacu kepada kalau kita boleh mengatakan ya adalah hukasaloha dunia dalam konteks alam semesta dalam konteks yaitu tempat ya kita bisa melihat bahwa dalam secara buddhis itu sudah sangat lama jadi sangat lama sehingga untuk mencari awal mulanya itu oleh sang muda dikatakan wasting the time jadi sia-sia jadi sia-sia nyanyiakan waktu yang terbaik yang terbaik adalah bagaimana melihat apa yang sekarang nah sehingga sebenarnya dalam konteks buddhis lebih kepada bagaimana kita itu melihat dari sisi sangkaraloka ya ketika sang buddha akan ditanya berkaitan dengan yaitu dunia secara semesta secara alam sang buddha biasanya akan mengarahkan kepada sangkaraloka alasannya kenapa ya begini ini satu contoh suatu kali sang buddha ditanya oleh seseorang ada beberapa kali tapi yang satunya ditanya oleh seorang dewa bernama rohitasa kemudian pertanyaan yang sama juga diberikan oleh seorang bukan dewa manusia biasa bertanya kepada sang buddha ada tidak tempat tempat itu disini adalah dunia tempat yang bebas dari kelahiran bebas dari usia tua bebas dari kematian dan tempat tersebut bisa dicapai dengan cara traveling dengan cara mengembara dengan cara kita berjalan mencari tempat tersebut nah sabudha mengatakan tempat yang demikian yang bebas dari kelahiran usia tua kematian itu tidak bisa dicari dengan cara berjalan dengan traveling wah dewa ini merasa bohongnya sekali karena apa karena dia bercerita sewaktu dia sebelum terlahir sebagai dewa dia itu terlahir sebagai pertapa dan dia punya kesaktian yang mana dengan kesaktiannya dia itu bisa bahkan satu langkah satu samudera itu bisa dilangkai dengan kesaktiannya dan dia mengembara di alam semesta untuk mencari tempat yang mana bebas dari kelahiran usia tua kematian dan dilakukan selama 100 tahun tetapi tidak ketemu tidak ketemu ibaratnya seperti sampai meninggal tidak ketemu tidak tahu meninggalnya dimana di planet Mars atau dimana tidak ketemu tempatnya nah sehingga dia bahagia sekali kan memang betul tidak ditemukan nah di suta lain juga ditanyakan hal yang sama samudera mengatakan bahwa tempat demikian tidak ditemukan yang disini dalam dalam suta yang lain lebih mengacu pada akhir dunia ada tidak akhir dunia yang disitu tidak ada kelahiran usia tua kematian yang bisa dicapai diketahui dilihat dengan cara apa traveling dengan cara berjalan mengembara samudera mengatakan tidak bisa tapi yang menarik adalah beliau samudera juga menambahkan walaupun mengatakan bahwa tempat tersebut tidak bisa dicapai dengan cara berjalan dengan cara mengembara belum menambahkan nahang bikave apatwa loka saatang duka antang kiriyaya wadami wahai para bikku tapi saya pun juga tidak mengatakan bahwa tanpa mencapai akhir dunia akhir penderitaan bisa dicapai artinya untuk bisa mengakhiri duka mengakhiri penderitaan yang bebas dari kelahiran usia tua dan kematian seseorang juga harus mencapai akhir dunia sulit tetapi akhir dunia ini tidak bisa dicapai dengan cara berjalan traveling mau pakai pesawat pakai mobil apa tidak bisa nah sehingga apa sehingga yang dimaksud dengan loka disini oleh sang buddha itu bukan mengacu kepada dunia semesta tapi lebih kepada the world of experience dunia pengalaman kita kita coba lihat apakah ada tanggapan dari viewers kepo kita pada malam hari ini sambil minum itu menarik sekali bahwa world of experience atau dunia dalam konteks ini sebagai pengalaman jadi dalam khutbah tersebut yang menarik adalah ini khutbah yang kedua sang buddha kemudian menjelaskan sesungguhnya apa yang dimaksud dengan dunia yang dimaksud dengan dunia tidak adalah pancak kamaguna lima kesenangan indera jadi apa kesenangan mata telinga lidah jasmani itu itu adalah dunia dunia kesenangan indera pengalaman dalam kesenangan indera itu adalah dunia oh the world of our experience our sense experience apapun yang kita lihat misalnya di luar sana ini juga dalam konteks ini pengalaman kita dengar juga dunia itu dunia sehingga ketika dikatakan yang dimaksud dengan akhir dunia itu adalah ketika orang mencapai pertama jana pertama jana pertama kenapa ketika orang mencapai jana pertama artinya orang sudah mengakhiri dunia sensual dunia kesenangan dunia kesenangan karena jana pertama ini harus bebas dari kesenangan indera sehingga ketika orang mencapai jana pertama artinya ini akhir dunia dalam konteks dunia kesenangan indera tapi nanti jana pun juga adalah dunia juga dalam konteks jana itu dunia juga pasti dalam lingkung dunia dunia tetapi sudah bukan dunia kesenangan indera tapi dunia dalam konteks jana nah ketika orang misalnya mencapai jana kedua maka dunia jana pertama lenyap akhir dunia juga masuk ke dalam dunia yang lain yaitu jana kedua seterusnya sampai pada akhirnya adalah mencapai newasanya nasanya yatana itu adalah jana tertinggi newasanya nasanya yatana itu adalah pencapaian arupa jana yang tertinggi yang dikatakan sebagai landasan bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi itu ada dunia juga tapi meskipun jana itu adalah dikategorikan sebagai jana yang tertinggi tapi itu kan masih juga dalam lingkup dunia lingkup dunia tetapi sudah bukan dunia rupa jana sudah bukan dunia kesenangan indera dunia kesenangan indera sudah berakhir jana lokasa anta rupa jana juga sudah berakhir juga disebut lokasa anta akhir dunia bahkan arupa jana seperti minyanan sanaya tanah sudah diakhiri nah tetapi dalam konteks newasanya nasanya tanah juga adalah dunia masih di dunia tapi dunia dunia itu dunia itu nah sehingga itu pun juga harus berakhir karena disitu masih ada apa ada kelahiran ada usia tua ada juga kematian ingat bahwa di kondisi newasanya nasanya nyatana yang ini juga nanti membawa kepada kalau orang meninggal dengan kondisi batin demikian terlahir di alam tertinggi arupa jana newasanya nasanya tanah disitu juga ada kelahiran ada jati ada usia tua dan juga ada marana ada kematian dan itu dalam konteks masih dunia dan ini dalam konteks duka juga masih dalam konteks duka penderitaan nah sehingga kemudian yang betul-betul disebut sebagai akhir dunia adalah ketika seseorang mampu melenyapkan semua asawa semua kotoran batin dan mencapai nibbana itu betul-betul disebut sebagai akhir dunia nah ini yang kemudian oleh sang buddha ditekankan juga di dalam rohita sasuta ketika tadi sesosok diwa datang yaitu bertanya tentang apa ada akhir dunia yang tidak ada kelahiran usia tua kematian nah sang buddha menjawab bahwa dunia kemunculan dunia padamnya dunia dan jalan untuk melenyapkan dunia atau menuju padamnya dunia itu ditemukan bukan dengan cara berjalan bukan dengan cara traveling tetapi di sejengkal tubuh yang disana berisi pikiran disini jadi sesungguhnya untuk menemukan akhir dunia itu ada di batin jasmani batin dan jasmani jadi ketika dewa tersebut berbicara tentang dunia alam semesta sang buddha mengarahkan kepada dunia pengalaman menekankan ke dunia pengalaman dan disitulah dunia munculnya dunia padamnya dunia dan jalan bahkan jalan yang menuju pada padamnya dunia itu ditemukan disini di batin dan jasmani yang dalam kitab pulasan kemudian dijelaskan lebih gamblang bahwa ini mengasuh kepada lebih kepada duka duka samudaya duka niruta dan juga jalan yang membawa kepada padamnya duka mengacu kepada empat kebenaran area mengacu kepada pengalaman setiap individu jadi dunia ini mengacu kepada penderitaan dalam konteks bahwa manusia makhluk ini mengalami duka munculnya dunia mengacu kepada atau disana yaitu loka samudaya yang kemunculan dunia mengacu kepada duka samudaya kemunculan penderitaan kemudian padamnya dunia mengacu kepada padamnya penderitaan dan jalan yang membawa kepada padamnya dunia mengacu kepada jalan yang membawa kepada padamnya penderitaan dan itu ditemukan di batin dan jasmani hitam nah sang buda selalu mengarahkan kesana ketika berbicara tentang dunia nah demikian menarik ya sahabat kebor siapkan pertanyaannya karena ini adalah topik yang sangat menarik di akhir nanti anda bisa menyampaikan pertanyaan pertanyaan anda baik silahkan Bante saya boleh minta penjelasan lagi yang tadi di awal kan kalau manusia itu terbentuk makan makanan itu kan dari bumi seperti itu kemudian paras yang cantik atau yang jelek itu kan muncul karena kesombongan iya salah satunya terus kalau yang tadi yang perempuan dan laki-laki itu munculnya karena apa Bante? ya memang tidak disebutkan di dalam yaitu aganya sutan hanya di dalam kitab pulasan lainnya itu disebutkan bahwa kenapa makhluk-makhluk Brahma ketika jadi ketika makhluk ini terlahir di dalam Brahma siapapun di sana tidak ada gender jadi Brahma itu tidak ada gender jadi tidak ada pria tidak ada wanita di alam Brahma nah ketika makhluk Brahma ini terlahir di saat bumi baru ya katakan mulai terbentuk mulai terbentuk ya sudah terbentuk tapi belum seperti sekarang ini ya nah itu memang tidak ada gender tidak ada gender nah tetapi kenapa lama-kelamaan ketika fisik mulai mulai muncul kelihatan gender juga mulai kelihatan nah gender ini muncul disebabkan karena apa karena itindria purisandria yang dulu dalam kehidupan yang lampu sebelum terakhir sebagai Brahma sudah dimiliki jadi ada kecenderungan itu kecenderungan itu misalnya beginilah saya Pak Ari kan punya namanya purisandrian jadi indria laki-laki atau apa ya kelelakian gitu ya kelelakian ya tau pria nah kemudian Renia kan indria perempuan kemudian sama-sama terlahir di alam Brahma dalam konteks nanti alam semesta hancur terlahir di alam Brahma nah kemudian terlahir di alam manusia lagi dalam konteks yaitu yang tadi alam bumi baru terbentuk kan masih gak ada gender lama-kelamaan karena dulu-dulu saya pria Pak Ari pria begitu ya kecenderungannya begitu masih terbawa 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 jadi terbawa sehingga ketika jasmani ini mulai terbentuk mendorong mendorong untuk apa membawa kepada yaitu kemunculan kemunculan dari pria seks ya dari organ seks kemudian Renia jadi perempuan ini sangat terbawa dengan cara kerja kan betul berarti itu kecenderungan yang terakhir ya Bante iya jadi kecenderungan yang paling kuat karena memang ya mau tidak mau bawa kecenderungan kita itu sebagai kita misalnya sebagai pria itu kuat sekali dan itu itu biasanya terbawa dari banyak sekali kelahiran yang perempuan juga sama kuat sekali dan itu bisa terbawa di banyak kelahiran walaupun tentu kemungkinan itu berubah juga bisa terjadi seperti misalnya Ratu Mahamaya ya toh jadi sebagai ibu ndak dari Pangeran Sita meninggal di Alam Tujita terlalu sebagai dewa bukan Dewi kan pria nah itu memang ada kasus demikian nah tetapi kecenderungan sebagai pria atau wanita itu kuat sekali sehingga kalau kita perhatikan mereka yang dulu yang katakan pada zaman Sang Buddha seperti misalnya ya Sudara atau yang menjadi istri dari Pangeran Siddhartha itu Sudwah dalam kehidupan-kehidupannya Lampung kebanyakan terlalu sebagai wanita ya kan mengikuti bodhisattva kan dari banyak kelahiran sebagai bapak wanita wisaka juga sama wanita sampai zaman yaitu Sang Buddha kemudian misalnya Raja Bimpi Sara itu kan pada zaman Buddha Pusa itu kan kan sebagai ketua panitia dari Sanggadana kan ya persembahan dana untuk para Biku sebagai sebagai pria sampai pada zaman Sang Buddha juga sebagai pria memang kondisi yaitu namanya Indriya Purisa Indriya Iti ya Indriya Indriya wanita itu memang sangat kuat hanya mungkin ketika ada katakan tekat yang begitu kuat ada ya kita bisa mengatakan kebojikan yang begitu kuat di dasari tekat itu bisa membawa kepada perubahan maka ini mungkin tambahannya maka di dalam Winaya itu ada kasus jadi ada Biku ada Biku malam biasa tidur kan pagi-pagi bangun sudah berubah jadi perempuan itu kayak disulap gitu ya makanya aneh berubah jadi perempuan yang betul-betul perempuan jadi semua tubuhnya sampai all the physical things change change itu jadi perubah sampai semuanya pokoknya ya tau kan itu makanya berubah lantas bagaimana keputusan dari Sang Buddha apakah lepas jubah tidak ya sudah sekarang kamu masuk ke anggota Bikuni Sangga gak dilepas tapi ya kemungkinan besar memang adalah ada itu buah karma yang begitu kuat membuat dia berubah ada juga kasus yang yang terbalik dia Bikuni pagi-pagi begitu melihat sudah berubah sudah berubah sudah berubah jadi pria dan ya tidak dilepas jubah juga Sang Buddha kemudian mengatakan ya sudah kamu sekarang masuk ke dalam Bikus Sangga nah kalau ada karma yang yang begitu kuat buah karma yang begitu kuat bisa berubah memang bahkan tidak harus di kelahiran mendatang kelahiran sekarang dan itu terjadi itu disilangkan makanya saya juga heran awalnya saya membaca di Bina Bita kemana ada bisa ini terjadi mungkin ini just a legend ya dalam kitab suci kan tapi disilangkan pernah terjadi kejadian nyata nyata itu masuk ke Quran pada waktu itu kan terkenal gitu kan jadi ada seorang wanita nah dia itu ya bersuami ya punya anak sudah tiba-tiba dia itu berubah jadi pria semuanya berubah sampai di apa di wawancarai enak enak jadi enak jadi apa kata enak jadi pria tapi ditinggal oleh suami dengan anak dengan suaminya terutama ditinggal nah itu itu bisa terjadi ya karena perubahan karena karma yang begitu kuat yang besar itu bisa mengubah tapi secara umum ya fakulti of men and women is very strong ya itu itu kecenderungan itu sangat kuat sehingga ya seperti tadi bahkan sudah terakhir di alam brahma yang sebenarnya tanpa gender tapi begitu ada perubahan terakhir lagi sebagai manusia berubah itu kecenderungan yang lampau itu mendorong apakah telah sebagai pria atau sebagai wanita terakhir terakhir tapi masih ada tapi masih ada anggapan yang mengatakan bahwa dunia ini permanen dan juga tidak permanen dunia ini terbatas dan juga tidak terbatas seperti itu ya ini ditanyakan sebenarnya ini ini topik yang sebenarnya sudah ada sejak zaman Sang Buddha ya jadi di zaman Sang Buddha itu ada yang namanya 10 awyakata 10 pembahasan yang atau 10 topik yang tidak dibahas oleh Sang Buddha maksudnya tidak dibahas tidak di karena percuma karena karena tidak karena tidak tidak membawa pada manfaat nah salah satu yang yang kita bisa melihat dalam salah satu suta yaitu Cula Malungya Suta Majiman Nigaya ada 10 pertanyaan yang 4 pertanyaan adalah tadi apakah sasata loku atau asasata loku apakah dunia ini permanen nah loku disini alam semesta ya apakah alam semesta ini permanen atau tidak permanen kemudian antawa loku anantawa loku apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas nah ini ditanyakan oleh seorang bikku bernama Malungya Puta Sang Buddha tidak membahas kenapa karena membahas apakah alam semesta ini permanen atau tidak ataukah terbatas atau tidak itu tidak membawa kepada bebasnya seseorang dari duka dari penderitaan jadi itu alasannya alasannya bahkan kalau kita perhatikan di salah satu Suta itu Brahma Jalas Suta karena ada 62 pandangan salah ada tiga pandangan disitu kalau kita perhatikan yang berkaitan dengan persepsi terhadap dunia sebenarnya ada empat lah ada empat tetapi yang menarik adalah yang tiga pertama ya tiga pertama itu pandangan tentang persepsi dunia yang itu muncul dari apa dari pencapaian jana jadi dikatakan bahwa ada orang-orang para pertapa para brahmana yang dengan semangat mereka ketekunan mereka usaha mereka kemudian memperhatikan jana dan mencapai ya pencapaian jana jadi cetuk samadhi pusati artinya mereka itu menyentuh cetuk samadhi konsentrasi batin keteguhan batin dalam jana nah ketika mereka itu mencapai jana ternyata mereka mengalami dengan pengalaman mereka dalam jana mereka bahwa alam semesta ini tidak terbatas itu yang mereka temukan ya mereka temukan jadi antasanyi lokasming viharati mereka berdiam di dunia yang dengan persepsi tidak terbatas antasanyi lokasming viharati itu yang pertama nah yang kedua adalah ada beberapa orang yang mereka juga praktik meditasi mencapai jana dan mereka melihat bahwa dunia ini terbatas jadi seperti dunia ini seperti ada sekatnya itu ya jadi anantasanyi lokasming viharati berdiam di dunia yang dengan persepsi terbatas ya maaf tadi tadi ananta ya tidak terbatas sekarang adalah antasanyi terbatas nah kemudian yang ketiga aneh lagi jadi ada orang-orang yang praktik jana meditasi kemudian mencapai kondisi dimana ia melihat mereka melihat bahwa dunia ini terbatas dan tidak terbatas jadi yang atas dengan bawah terbatas jadi ada sekatnya yang membentang itu horizontalnya yang membentangnya itu tidak terbatas jadi itu seperti rata seperti datar tidak terbatas tapi atas bawah terbatas ini menarik seperti orang-orang bilang bumi datar seperti itu tapi ingat ini bukan dari logika ini muncul dari meditasi pencapaian jana itu luar biasa nah itu yang ketiga tapi yang keempat ini logika doang logika yang mengatakan bahwa dunia ini terbatas atau dunia ini tidak terbatas tapi yang tiga pertama ini dengan jana oleh sang puna ini juga pandangan salah dalam kontes pandangan salah karena apa memahami demikian dan tidak memegang rat-rat ini sebagai sebuah kebenaran ini yang paling benar yang lain salah padahal itu adalah persepsi yang mereka bangun walaupun mereka membangun persepsi demikian bukan bukan dari hasil apa mata biasa atau pengalaman batin biasa tapi dari jana ini juga membawa kepada kotoran batin dipegang rat-rat ini yang paling benar yang lain semuanya salah pokoknya alam semesta itu tidak terbatas jadi anantawaloko kemudian ada yang mengatakan oh alam semesta itu ada batasnya antawaloko mereka mengalami dari pengalaman mereka dari jana tapi itu adalah ciptaan pikiran mereka sebenarnya ciptaan pikiran mereka dari pencapaian jana maka ketika dipegang rat-rat itu menjadi kotoran batin dan itu yang disebut sebagai salah satu atau tiga dari 62 pandangan salah pandangan dari mereka yang pada waktu itu sampai mencapai melihat bagaimana dunia menurut persepsi mereka oleh sang buddha itu masih dalam pandangan salah lagi kita ya menarik sekali ini saya pikir sekarang sudah ada tanggapan barangkali mungkin dari kita lihat dari sahabat kepo kepo madah sepertinya ya saya ya oh ini saya ingin bertanya apa manfaat untuk pengembangan batin dari mempelajari bisa langsung dijawab ini tanggapan awal saja nanti juga akan banyak pertanyaan pertanyaan dari viewers sebelum kita lanjut ke ya sekarang pertanyaannya adalah dunia yang mana kalau kita itu berbicara tentang dunia alam semesta yang tadi disampaikan mencari penciptanya itu termasuk spekulatif spekulatif dan sia-sia itu ya sia-sia jadi pertanyaannya adalah dunia yang mana kan ada tiga dunia kan tiga jenis dunia dalam aklam buddha sangkaraloka sataloka dan okasaloka jadi kalau dalam konteks yaitu dunia yang sifatnya adalah okasaloka siapa yang menciptakan ya memang secara buddhis sia-sia kenapa tadi kan telah disampaikan kan bahwa awal mula makhluk kapan ini tercipta yang itu mengacu juga awal mula dunia itu tidak ditemukan kenapa kalaupun mencari ke awalnya itu sia-sia mumet tidak hanya mumet lagi sia-sia karena tidak membawa kepada lenyapnya duka lenyapnya penderitaan tetapi ketika bicara sangkaraloka wah ini sangat penting ini yang dianjurkan oleh sang buddha jadi seperti yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan yaitu pertanyaan dari rohitasa yaitu dewa rohitasa jadi ketika rohitasa ini berbicara tentang yaitu bagaimana akhir dunia termasuk kemunculan dunia apakah bisa dicari dengan cara yaitu traveling samudah matan tidak bisa samudah matan bahwa tidak bisa tetapi ingat untuk bisa mencapai untuk bisa mengakhiri tugas seseorang harus mencapai akhir dunia harus mencapai akhir dunia tetapi dunia yang dimaksud bukan dunia alam semesta lebih kepada world of experience jadi dunia pengalaman kita yang ini ketika berbicara dunia pengalaman tidak lain adalah berkaitan dengan duka karena apa mau tidak mau setiap pengalaman yang kita alami itu mengacu kepada duka mengacu kepada penderitaan tentu duka disini tidak hanya sekedar diatakan sebagai penderitaan yang secara umum orang melihat karena duka disini mengacu kepada apapun yang sifatnya adalah berkondisi yang berubah ini juga bagian dari duka inilah dunia pengalaman kita dan ini yang memang harus ditekankan kalau kita bicara tentang dunia pengalaman apakah ada kaitannya dengan pengembangan batin apakah ada dampak untuk pengembangan batin oh jelas kenapa dunia pengalaman inilah yang harus kita pahami untuk bisa menemukan akhir dunia dan untuk bisa menemukan akhir dunia juga harus mengembangkan batin karena akhir dunia ini yang tidak lain dalam konteks yaitu apa yang disampaikan sang Buddha adalah pencapaian nibbana itu hanya bisa dicapai dengan cara apa dengan cara mengembangkan batin atau dengan kata lain memperhatikan jalan mulia beruncur delapan harus memiliki pandangan benar pikiran benar ucapan perbuatan penghidupan benar daya upaya benar perhatian dan juga keteguhan hati ketenangan yang benar sama-sama di untuk apa untuk mencapai akhir dunia bahkan dari pengembangan batin ini juga akan memahami apa itu dunia apa itu kemunculan dunia apa itu padamnya dunia akan dipahami dengan pengembangan batin tetapi dunia bukan dunia alam semesta jadi lebih kepada our world of experience mengacu kepada lebih kepada enam salayatana enam landasan indera ini disebut sebagai dunia nah kalau yang ditanyakan adalah dunia seperti ini ya jelas itu sangat berhubungan berkaitan dan bahkan harus dipahami dalam konteks pengembangan batin jadi itu ya jawaban dari bantai sangat keluar mungkin sebelum kita ke pertanyaan pertanyaan ini bantai saya ingin apa istilahnya menanyakan ke bantai karena di beberapa sumber itu kita menemukan bahwa sambutan itu dikatakan sebagai yang mengetahui dunia pasti oh iya betul ini menarik dalam konteks apa ya jadi sebenarnya yang sudah saya sampaikan juga sebenarnya jadi ketika sang buddha salah satu kualitasnya disebut sebagai loka vidu loka vidu ya loka vidu kan disana ya betul salah satu kualitas dari sang buddha loka vidu vidu itu artinya adalah pengetahu atau yang mengetahui loka itu dunia yang mengetahui dunia nah disini lebih mengacu kepada yang tiga tadi bahwa sang buddha itu mengetahui tiga jenis dunia sangkaraloka satta loka dan okasa loka sang buddha mengetahui sangkaraloka dunia dalam konteks yang berkondisi sang buddha mengetahui dunia dalam konteks lima gugusan dalam konteks delapan belas elemen dalam konteks enam indera atau enam landasan indera jadi apapun yang berkaitan dengan sangkaran yang berkondisi sang buddha memahami dan sang buddha juga memahami satta loka dunia dalam konteks beings dalam konteks makhluk yang mana sang buddha melihat ada yaitu makhluk-makhluk seperti manusia yang di alam neraka di alam binatang alam peta alam dewa alam brahma sang buddha melihat memahami dan tidak hanya mengetahui bahwa mereka itu ada tetapi juga memahami mengetahui setiap kecenderungan makhluk tersebut kalau sang buddha mengarahkan misalnya ada sang buddha datang kepada pak ari melihat batin pak ari bisa bahkan melihat makhluk brahma makhluk surga pun bisa kecenderungannya apa kematangan pikirannya sejauh mana itu salah satu kekuatan dari sang buddha nah mengetahui demikian dalam konteks satta loka sang buddha juga dikatakan sebagai pakarnya yang mengetahui dunia itu dan bahkan sang buddha mengetahui yaitu okasa loka dunia dalam konteks tempat lokasi sang buddha bisa mengetahui 31 alam kehidupan sang buddha bahkan dengan jasmaninya itu bisa traveling ke alam brahma ke alam surga dengan jasmaninya bukan dengan batinya dengan jasmaninya traveling jadi katakan dalam iddivita itu bahkan kekuatan kekuasaan terhadap jasmaninya itu sampai ke alam brahma karena bisa traveling ke sana nah sang buddha juga bisa melihat bahwa alam semesta ini begitu luas makanya belum pernah mengatakan ada yang tadi saya sebutkan sahasilokadatu yaitu seribu tata surya kemudian lebih dari itu ada drisahasilokadatu 1 juta tata surya dan lebih dari itu ada ti sahasilokadatu 1 miliar tata surya dan sang buddha menyampaikan kalau saya mau saya bisa memperdengarkan suara saya lebih dari itu berarti alam semesta itu masih luas sekali tidak hanya terbatas ti sahasilokadatu dan sang buddha itu bisa melihat semua itu secara bersamaan atau satu bersatu oh iya harus diarahkan pikirannya ke sana jadi tidak bersamaan harus diarahkan ini juga yang menjadi satu ini juga penting ya karena ada satu suta namanya sanggara wasuta nah disana itu ada beberapa orang yang mengklaim bahwa niganta itu adalah sabanyu niganta nyata buddha sabanyu all knowing yang mengetahui semua iya mengetahui segalanya bahkan ketika tidur pun juga bisa mengetahui segalanya nah tetapi sang buddha justru walaupun di kitab ulasan dikatakan sebagai sabanyuta all knowing tetapi dalam dalam khutbah tersebut sang buddha tidak mengklaim dirinya sebagai sabanyuta artinya knowing all the things in the same time mengetahui segalanya di waktu yang sama tidak bisa tetapi ketika batin diarahkan ke fenomena tertentu ke elemen tertentu ke unsur tertentu sang buddha tahu nah kekuatan sang buddha demikian jadi tidak tidak seperti mengetahui segalanya dalam satu waktu tetapi ketika batin diarahkan baru akan diketahui apapun fenomenanya kalau batin diarahkan ke sana itu akan diketahui dan inilah kenapa kan ada kasus ada cerita ya mengenai kenapa awal ketika sang buddha mencapai kebuddhaan beliau tidak punya hasrat untuk membabarkan damah ada yang mengatakan oh beliau berarti tidak tahu oh beliau berarti masih ragu-ragu tidak karena pada waktu itu sang buddha belum mengarahkan batinya untuk melihat makhluk-makhluk gitu kan nah baru kemudian ketika brahma sang buddha datang kemudian menunjukkan kepada sang buddha bante ada loh makhluk-makhluk yang sebenarnya punya sedikit debu punya sedikit kotoran batin yang mereka kalau mendengarkan ajaran buddha mereka bisa paham kasian kalau mereka misalnya sang buddha sudah muncul di dunia mereka punya kematangan batin sedikit debu sedikit kotoran batin tapi tidak mendapatkan damah kasian mereka nah baru kemudian sang buddha dengan batinnya melihat makhluk-makhluk oh iya ternyata nah hanya ketika mengarahkan batinnya baru kemudian akan tampak oh iya memang ada makhluk-makhluk yang memiliki sedikit debu sedikit kotoran batin kalau mereka punya kesempatan mendengarkan damah mereka akan paham mereka akan merealisasi nah itu jadi baik pertanyaannya ternyata ternyata luar biasa sekali sang buddha mampu mengetahui tiga dunia itu baik sanggaraloka sattaloka sattaloka mungkin kita bisa melihat pertanyaan dari viewer boleh satu lagi pertanyaan dulu karena saya juga masih sangat entusias dengan topiknya ini ini pertanyaan dari Arya Tama bagaimana menurut Bante ini manusia menguasai puncak kehidupan dan bagaimana saat dia mengharapkan untuk menghindari dasar moral dan universal saya langsung dijawab Bante silap kita melihatnya dari mana yang disuruh sebagai puncak kehidupan puncak kehidupan apakah ini begini ya memang kalau saya perhatikan begini pada zaman Sang Buddha juga sebenarnya manusia mengalami puncak kehidupannya tetapi secara spiritual secara batinnya sekarang juga mengalami puncak kehidupan tetapi secara material dua hal yang berbeda oh iya pasti pasti ya jadi puncak kehidupan dunia ini ada ada dua kalau kita bisa perhatikannya pertama adalah secara spiritual nah ketika spiritual manusia itu mengalami titik puncaknya wah itu luar biasa karena banyak orang yang tercerahkan menjadi suci gitu kan atau dengan kata lain mereka menjadi terbebaskan iya banyak arahat hanya saja tentu sebagai dampak lainnya adalah karena kebanyakan manusia hanya mengembangkan batinnya demi penyiapan kotoran batin maka secara material itu tidak akan berkembang tidak akan berkembang secara duniawi apalagi teknologi tidak akan berkembang nah tetapi ketika seseorang atau katakan masyarakat itu lebih mengutamakan material menggunakan otaknya ya kita menggunakan istilah otak menggunakan otaknya menggunakan pikirannya untuk pengembangan material juga luar biasa teknologi berkembang hal-hal yang sebenarnya ini sebenarnya tidak terpikirkan dalam konteks teknologi itu awalnya tidak terpikirkan ternyata bisa terjadi sekarang kita bisa naik pesawat kemudian ada internet sekarang kita bisa ya komunikasi antara satu lainnya bahkan dalam jarak yang begitu jauh itu berkembang kenapa yang dikembangkan adalah material itulah kekuatan pikiran manusia pikiran dikembangkan untuk spiritualitas bisa berkembang material tidak tidak mengalami perkembangan yang signifikan tetapi moral wah luar biasa tetapi ketika perkembangan teknologi atau pikiran diarahkan ke perkembangan material yang dampaknya adalah teknologi berkembang itu juga luar biasa tetapi sebagai dampaknya memang kalau tidak hati-hati kemuralan itu bisa mengalami degradasi mengalami penurunan nah inilah yang memang menjadi concern menjadi kepedulian tentu bagi kita ya bahwasannya ya kita yang memahami sedikit ajaran Buddha yaitu menjadi kepedulian bagaimana supaya di tengah-tengah kemajuan teknologi kemajuan kehidupan manusia dalam konteks teknologi dalam konteks material tetapi sosial moral itu jangan sampai dilupakan nah bagaimana ya tentu disitu kita harus apa harus apalagi kita adalah ya pendidik ya katakan dosen yang berkecimpung dalam agama Buddha gitu ya ya inilah kita juga tidak hanya mengarahkan orang-orang untuk mencari hal yang sifatnya dunia tetapi juga bagaimana mengajak mereka mendorong mereka memotivasi mereka untuk apa untuk juga peduli dengan hal-hal yang sifatnya moral ini yang juga harus harus kita arahkan harus kita tekankan juga kepada masyarakat dan sebenarnya sekarang juga dalam konteks Indonesia kan dunia pendidikan Indonesia itu juga sudah mulai mulai diarahkan seperti misalnya misalnya ya misalnya ya kita sekarang juga di setiap kurikulum setiap mata kuliah yang kita ajarkan kepada mahasiswa semaksimal mungkin juga adalah nilai-nilai kemoralan yang juga dimasukkan diintegrasikan termasuk dalam salah satunya adalah moderasi beragama itu juga dimasukkan ya jadi berkaitan dengan kemoralan keagamaan berkaitan dengan moderasi beragama yang sifatnya adalah toleransi kerukunan itu juga hendaknya dimasukkan ke sana nilai-nilai Pancasila kebangsaan yang sifatnya juga adalah lebih ya ini mengacu kepada kemoralan juga kemanusiaan persatuan itu juga dimasukkan ke sana dan ini yang memang juga harus kita sertakan dalam dunia pendidikan jadi tidak hanya sekedar bagaimana mengembangkan ya material mengembangkan misalnya teknologi ya untuk konteks sekarang memang juga penting seperti sekarang kita bisa podcast karena teknologi juga penting juga tetapi juga di saat yang sama juga nilai-nilai moralitas juga disertakan di sana dimasukkan di sana diintegrasikan di sana dan itu itu penting sekali untuk bisa bisa kita menyeimbangkan ya menyeimbangkan antara teknologi kemajuan teknologi kemajuan duniawi dengan spiritual nah harus diseimbangkan disini kalau tidak kalau moral semakin turun berarti nanti juga dunia juga cepat berakhir ya Bante ya ya memang kalau sebenarnya dunia-dunia kemoralannya yang cepat berakhir mendengarkan penjelasan dari Bante itu saya melihat dari satu supaya jelas poin di sana bahwa seolah-olah pikiran ini yang menjadi pemimpin dari dunia ini oh iya betul itu sangat tepat karena ketika orang menggarakan pikiran ke arah yang spiritual bahkan sampai pencah spiritual yang paling bisa dicapai ketika diarahkan ke arah yang materialitas betul bisa meng-create atau memunculkan menimbulkan berbagai spiritual yang material dengan konsep dan juga medisi yang luar biasa misalnya sekarang dunia sangat modern sekali Bante kita itu kan asal-muasakan dari pikiran manusia Bante lalu dunia ini juga memang makanya kan Sang Buddha pernah ditanya oleh seorang dewa lagi-lagi dewa karena pada jamannya waktu itu spiritual jadi banyak dewa yang datang kalau sekarang dewanya adalah dari semua jadi banyak dewa ada dewa yang datang kepada Sang Buddha dan bertanya kenasuk niyati loko kenasuk bari kasati apa itu Bante ya artinya apa oleh siapa oleh siapa oleh siapa dunia ini dipimpin oleh siapa dunia ini diarahkan atau diseret Sang Buddha menjawab citena niyati loko citena loko para kasati dengan batin dengan pikiran dunia ini diarahkan is being led diarahkan dan dengan pikiran juga dengan batin juga dunia ini juga diseret artinya memang betul dunia ini apapun yang kita lihat kita dengar kita baui kita kita kecap ya kita semua itu adalah dunia yang itu semua bisa terjadi bisa muncul karena pikiran maka baik nah ini penting maka baik dan buruknya seseorang atau baik dan buruknya pengalaman dunia seseorang tergantung pikiran karena pikiran ini yang memimpin pikiran ini yang bisa membawa kepada pengalaman dunia yang begitu indah begitu baik tapi juga pikiran ini bisa membawa kepada pengalaman dunia yang begitu buruk begitu menderita makanya juga dalam syair bukan syair dalam satu statement sang Buddha dalam anggota Rani Gaya ada pernyataan wahai para Biku saya tidak melihat satupun fenomena yang lain yang ketika diarahkan dengan cara yang salah akan membawa kepada penderitaan yang begitu besar dan fenomena tersebut tidak lain adalah pikiran tapi juga dalam statement yang lain Beliau juga mengatakan saya tidak melihat satupun fenomena yang lain yang ketika diarahkan dengan benar itu membawa kepada kebahagiaan yang sangat besar dan fenomena tersebut tidak lain adalah pikiran pikiran ini yang memang mengarahkan dunia pengalaman kita dunia kita itu sebenarnya diciptakan oleh pikiran kita diarahkan oleh pikiran kita kita mau bahagia kita mau menderita kita mau katakan dibawa diseret kemana itu pikiran kita bahkan ketika kita mau mencapai nibbana untuk apa mencapai akhir dunia itu juga batin kita kita mau masuk alam neraka itu juga batin kita bukan batin orang lain batin kita sangat menarik sekali jelasan dari Bante Santacito bahwa segalanya dunia ini dipimpin oleh pikiran kita masing-masing kita Bante langsung saja ke pertanyaan-pertanyaan dari viewers youtube STAB Kertaracasa ini Bante pertanyaan dari Pika Micu saya pikir Pikachu namu budaya izin bertanya newas sanya naksanya tanah merupakan alam tertinggi di arhu alam tertinggi tapi disana masih ada kelahiran usia tua dan kematian bagaimana gambaran kehidupan di dunia alam tersebut kita sekarang bicara teori ya teori yang disabdakan oleh sang budaya bukan teori saya jadi kita mengenal 31 alam kehidupan yang salah yang salah satunya adalah alam newasanya nasanya yatana itu adalah alam tertinggi yang terbahagia jadi sejauh ya 31 alam kehidupannya sebenarnya alam yang paling tinggi dalam konteks sang sarik life itu adalah newasanya nasanya yatana dan itu bisa dicapai hanya ketika seseorang mencapai jana tertinggi yaitu juga sama namanya newasanya naksanya yatana jadi pencapaian jana yang landasanya bukan persepsi dan bukan tanpa persepsi itu sudah sangat halus nah bagaimana ketika seseorang kemudian terlahir di alam ini dengan pencapaian jana ini ya tentu disana seseorang mencapai kondisi yang sama ketika mereka mencapai jana nah sehingga mereka ini dalam kelahiran di alam newasanya nasanya yatana itu tidak memiliki materi jadi kita makhluk ini kan terdiri dari secara umum kita manusia itu kan terdiri dari yaitu lima gugusan itu disebut sebagai pancak handa ada rupak handa yaitu gugusan dari jasmani materi yang bisa dipegang kasar kemudian ada gugusan perasaan witana kanda ya ada senang tidak senang literal kemudian ada persepsi sanya kanda pengenalan jadi apa yang kita kenali termasuk dunia ini ini dunia yang kita lihat ini adalah sanya ini sanya makanya makanya tadi kan disebut ananta sanya jadi yang sembari dengan pengenalan dengan persepsi ananta tanpa batas itu adalah apa yang kita lihat kita dengar dalam konteks gambaran yang kita kenali itu adalah sanya persepsi kemudian ada juga sangkara yaitu mental formation atau katakan bentukan-bentukan batiniyak dan kemudian ada kesadaran vinyana khusus untuk yaitu makhluk-mahluk yang terlahir di alam ne katakan arupajana termasuk salah satunya adalah ne kukusan tidak ada rupa kanda tidak ada jasmani hanya empat kukusan jadi hanya widana sanya sangkara dan juga vinyana hanya ada empat ini dan mengapa di alam ini pun juga ada kelahiran usia tua dan juga padanya kematian ya karena mereka masuk ke sana masuk ke sana dalam konteks terlahir di sana terlahir di sana terlahir di alam nemasannya jadi masih dalam konteks jati kelahiran dan mereka juga berada di sana juga dalam jangka waktu ada jangka waktunya jangka waktu ini ada span of life lifespan dalam konteks jangka waktu berarti ada usia tua di sana umurnya sampai berapa kalpa usianya sampai berapa kalpa 84.000 maha kalpa katanya begitu lama sekali tapi kalau kita yang belum mencapai itu memang kita hanya bisa membayangkan gambarannya karena tadi tanya gambaran hidupnya seperti apa yang jelas kan itu adalah kondisi jana jadi betul-betul sangat tercerap dalam kondisi mereka dalam kondisi jana mereka sehingga hanya 4 ini saja yang berfungsi 4 gugusan yang berfungsi nah tetapi ada kelahiran karena terlahir di sana ada usia itu akan ada jangka ada lifespannya ada jangka waktunya dan juga tentu mereka tidak kekal di sana pada akhirnya mereka juga yang terlahir di sana ketika buah dari karmanya itu habis ya meninggal mati dan kemudian terlahir di alam lain makanya alam lewasannya nasanya pun juga masih belum bebas dari jati jarak marana kelahiran usia tua dan juga kematian tidak bisa terbikas kita masih ada waktu tapi saya ingin melanjutkan itu pertanyaan itu tadi masih di alam yang sama ini bantai newasannya nasanya tanah itu apakah mungkin ya ketika seseorang lahir setelah mencapai jana arupa jana kemudian terlahir kembali di alam newasannya nasanya tanah itu orang atau makhluk di situ itu mencapai kesukuran tertentu nah jadi terkhusus untuk alam yang mencapai tingkat kesucian itu biasanya alam surga dan alam rupa brahma tidak memungkinkan alam arupa brahma jadi hanya alam brahma dan juga alam rupa brahma maksudnya dan alam surga nah tetapi alam rupa brahma pun juga ada satu yang tidak akan terlahir ke sana yaitu terutama alam asanya sata ya karena asanya sata itu telah di sana karena pandangan salah oh ya asanya sata ini seperti apa nah jadi diceritakan bahwa kalau kita melihat secara makna secara harfiah asanya sata itu adalah makhluk-makhluk yang tidak ada sanya tidak ada persepsi betul hanya jasmani jadi jadi kalau di terjemahkan itu seperti makhluk yang tidak ada pikirannya tapi kan impossible kan tetapi sebenarnya begini saya malah membayangkan patung betul tetapi sebenarnya ketika mendengar itu tapi sebenarnya begini jadi ceritanya itu dalam kitab peluasan juga di ulas gitu ya disampaikan makhluk-makhluk ini sebenarnya terlahir karena apa ketika mereka ini sebagai manusia mereka juga mempraktikan meditasi mencapai jana tetapi dengan satu pandangan pandangan bahwa yang namanya batin itu buruk batin itu tidak baik nah sehingga ketika mencapai jana mengkonsentrasikan pikirannya nah makhluk-makhluk ini atau manusia-manusia ini kemudian melihat batin sebagai buruk ingin menghentikan batin ingin tidak berpikir bahkan ingin tidak berpersepsi tahu kan persepsi kan pengenalan ingin tidak berpersepsi dan ternyata mereka meninggal dengan kondisi batin demikian maka batinnya itu pasif sebenarnya batin tetap ada tetapi pasif tidak ada sanya tidak ada pengenalan tidak ada seperti kita mengenali dengan ada sanya kan ada persepsi kan ada gambaran kan tidak ada ya jadi jadi pengalaman-pengalaman indera ya jadi tidak ada pengalaman yang membawa kepada persepsi kepada pengenalan tidak ada nah sehingga dikatakan bahwa batinnya itu pasif batinnya tidak aktif nah sehingga begitu mereka batinnya bergerak aktif sudah mati artinya mengalami kelahiran kembali nah orang yang terakhir di alam asanya satan itu karena muncul dari pandangan salah maka yang mencapai kesucian tidak terakhir di sana terima kasih jadi artinya di alam newasannya naksa nyaya tanah itu tadi tidak mungkin akan ditemukannya seorang seciwan betul betul justru yang ada itu di alam Brahma rupa Brahma yaitu alam Sudawasa bisa ya itu justru alam Brahma yang tertinggi alam rupa Brahma yang tertinggi itu ada justru mereka terlahir di sana karena mencapai kesucian anagami dan mereka mencapai kesucian arahanta di sana ya kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Bante ini Bu Renia ini ada pertanyaan dari Vivi Yuwono namu budaya Bante izin bertanya menurut buddhist menjadi pria itu dibutuhkan kama baik yang lebih banyak daripada perempuan mengapa demikian apakah hanya sedikit dan lebih sulit bagi perempuan untuk mencapai tingkatan kesucian dibandingkan pria ya sebenarnya dalam terutama tipitaka tidak pernah disebutkan tidak pernah disebutkan karena kita mengacu kepada yaitu canonical jadi sumber utama dari kita kan tipitaka tidak disebutkan bahwa telahir sebagai pria itu karena karma yang lebih baik daripada wanita tidak pernah disebutkan begitu memang dalam kitab ulasan yang tadi saya sebutkan ada satu kasus kan memang ada demikian ada satu kasus dimana yang tadinya biku menjadi bikuni itu karena karma buruk yang sedang berbuah karena kekuatan yang begitu kuat sehingga menjadi perempuan kemudian juga yang yang dari perempuan ke laki-laki dikatakan dalam kitab ulasan tapi ini kitab ulasan ya ya apakah pesatu tidak ya silahkan tapi dalam kitab ulasan dikatakan demikian bahwa karena karma baik sedang berbuah maka kemudian karena kekuatannya langsung berubah jadi seorang pria ya tetapi kalau kita melihat dari yaitu kitab tipitaka sang Buddha menekankan bukan dari gendernya tapi lebih kepada dari moral spiritualnya yang menjadi ukuran sesuatu yang itu telahir dalam kondisi baik atau tidak itu bukan karena gender bukan karena kelahirannya tetapi lebih dari pada lebih dari kemoralannya nah sehingga pernah suatu kali ketika sang Buddha sedang berbicara dengan seorang raja raja pasinati kosala datang utusan menemui raja pasinati memberitahukan dengan bisik-bisik eh anak perempuan baru dilahirkan jadi anak perempuan sang raja baru dilahirkan wah mendengar begitu dia merasa merasa kecewa sekali karena raja pasinati kan berpikir ingin mendapatkan anak laki-laki putra untuk yang nanti menjadi pewarisnya menerus karena memang bahkan di India pada waktu itu yang namanya pria itu memang dikatakan lebih unggul daripada wanita apalagi sebagai seorang raja yang nanti harapannya nanti akan meneruskan kerajaannya kan pemerintahannya tapi yang dilahirkan adalah anak perempuan menjadi kecewa menjadi bersedih nah menarik sekali karena sang Buddha disitu ketika melihat raja pasinati bersedih dan sang Buddha mengatakan kepada raja pasinati bahwa orang menjadi besar bukan karena seseorang terlahir sebagai perempuan atau laki-laki bahkan dikatakan seorang perempuan pun juga bisa lebih unggul daripada seorang pria kalau dia adalah medawati dia adalah silawati dia adalah sasudewa nah medawati adalah kalau dia adalah seorang perempuan yang bijaksana coba kalau kita misalnya membandingkan ada seorang pria laki-laki yang dia ugal-ugalan tidak punya kebijaksanaan suka berbuat kejahatan kemudian ada perempuan yang bijaksana tahu mana yang baik-mana yang buruk baik yang mana perempuan dong daripada laki-laki kan nah itu medawati kedua silawati kalau perempuan tersebut punya moral punya kemuralan menjaga kemuralannya merafak kemuralannya ya sebagai seorang buddhist tentu menjaga lima sila dalam kesehariannya syukur-syukur setiap upusata menjaga delapan sila nah itu silawati lebih baik lebih baik mana ketimbang orang yang pria tetapi dia suka membunuh suka mencuri suka selingkuh suka berzinah berbohong lebih baik mana ya perempuan dong ya ya perempuan nah yang ketiga adalah sasudewa sasudewa itu adalah menghormati mertua jadi kalau perempuan misalnya menjadi menantu menghormati mertuanya itu juga dipuji oleh sang buddha karena ini maaf saja ya ada kasus-kasus dimana perempuan atau ketika wanita ini menantulah ya pindah ke rumah mertua awalnya dengan mertuanya itu seperti kueku seperti apa pokoknya menghormati sekali kan jadi takut kalau ada kesalahan gitu kan bahkan kalau misalnya makan gitu kan nasinya ketika sudah dicandong kemudian diratakan lagi kan supaya tidak kelihatan gimana gitu kan nanti dikelatih kok menantu kok makannya banyak banget ya wah kemudian dirapikan lagi sampai sebegitunya hati-hati sekali kemudian kalau bicara juga dengan lembut pelan-pelan yang tadinya misalnya di rumah sendiri kalau buka pintu untuk peng gitu kan kemudian ada mertua wah pelan-pelan hati-hati jalan sambil jinjit-jinjitkan gitu kan supaya tidak mengganggu tapi lama-kelamaan karena kebiasaan hormatnya menjadi hilang hormatnya menjadi hilang bisa terjadi demikian nah tetapi sang Buddha mengatakan kalau wanita ini ternyata menjadi seorang yang sasudewa artinya mendewakan mertua dengan kata lain menghormati mertua ini adalah wanita yang baik lebih baik ketimbang pria menantu pria yang malahan tidak menghormati mertuanya jadi sekarang sebenarnya bukan masalah gender kalau dalam konteks Buddhis tapi masalah sejauh mana orang tersebut punya kebijaksanaan punya moralitas itu yang menjadi ukuran bahkan kita perhatikan kan seperti ya di konteks masyarakat Buddhis kan mereka menjadi samaneri menjadi bikuni ini kan lebih unggul daripada dalam konteks moralitasnya daripada perumah tangga kan perumah tangga bahkan seorang raja sekalipun pada waktu itu dengan seorang samaneri saja itu bisa menghormat kenapa secara moralnya lebih unggul bahkan apalagi kalau mereka misalnya mencapai kesucian mana yang lebih unggul secara katakan spiritual bikuni yang mencapai arahat dengan bikuni yang tidak mencapai kesucian maka disini bukan masalah gender tapi masalah sejauh mana kemoralan kebijaksanaan itu tingkat spiritualnya dijaga itu ya jawaban dari Bante Sampajit ini dari Suyandra Kunawan Bante bagaimana menjelaskan karma itu pelindungku ada penderitaan akibat perang seperti perang Ukraina dan Rusia apakah itu karma masa lampau atau karma kini bagaimana mengakhiri penderitaan perang ini iya karma karma itu kan perbuatannya dan memang perbuatan itu adalah pelindungku makanya kan karma padik sarano jadi bahwa karma perbuatan adalah sebagai pelindung padik sarana sarana adalah pelindung padik sarana bahwa saya terlindungi oleh karma saya artinya begitu mengapa karma ini menjadi pelindung ya dalam konteks buddhis kita itu oleh sang buddha kan sering disampaikan attahi attanu nato kohin nato paruzia bahwa diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri siapakah orang lain yang akan melindungi maka ketika dikatakan diri sendiri adalah pelindung artinya bahwa kita harus menjaga perbuatan kita menjaga karma kita kalau karma kita perbuatan kita kita arahkan ke hal-hal yang baik itu yang akan menjadi pelindung bagi kita tapi kalau perbuatan kita karma kita diarahkan kepada hal-hal yang buruk ini juga bisa menjadi apa penderitaan kerugian bagi kita maka karma bisa melindungi tapi juga bisa menghancurkan tergantung karma mana yang kita arahkan karma baik atau karma buruk maka kalau kita ingin terbebas dari katakan pengalaman-pengalaman yang buruk salah satunya adalah kita hidup di tengah-tengah peperangan jagalah perbuatan kita agar apa agar dengan perbuatan yang baik maka akan terkondisi untuk kita terlahir di tengah-tengah kondisi yang baik apakah ketika kita terakhir di kondisi yang tidak baik apakah juga karena karma kita salah satunya salah satu penyebab mengapa kita terlahir di kehidupan atau di kondisi yang tidak baik termasuk dalam hal ini misalnya peperangan itu karena perbuatan kita makanya di dalam di dalam Manggalasuta kan patiru pati sawa soca pube cak kata pun nyata artinya patirupa desa waso waso artinya hidup desa itu di tempat patirupa yang sesuai hidup di tempat yang sesuai kenapa pube cak kata pun nyata karena kebajikan di masa lampau karena kebajikan di masa lampau maka kita hidup di tempat yang sesuai tempat yang bebas dari konflik dari peperangan tempat yang mana kita masih bisa banyak berbuat kebajikan tempat di mana kita bisa mengenal dhamma praktek dhamma tempat di mana di sana ada kalyanamita orang-orang yang baik itu semua dari apa perbuatan bajik di masa lampau maka kalau sekarang kita ingin terlahir di tempat yang sesuai memang mau tidak mau banyak berbuat kebajikan nah apakah yang tadi berkaitan dengan perang itu karena karma yang kolektif atau tidak ya bisa demikian juga karena mau tidak mau ada pengaruh juga atau pengaruh karena karma yang sama sejenis karma yang sejenis maka nanti buahnya juga akan muncul sejenis juga misalnya ini contoh kita kenapa sekarang kok bisa bersama-sama gitu kan kemudian kita berbicara tentang dhamma berbicara tentang ajaran sang buddha kenapa bisa terjadi ya karena dalam kehidupannya lampau barangkali pernah kita ini kita berasosiasi dan pernah berbicara dhamma sehingga sekarang kita bisa bersama-sama dalam nuansa dhamma ini pernah saya mendapatkan satu satu bukan penjelasan tetapi satu kayak konfirmasi begitu ya jadi kan kebetulan kan saya dengan teman saya pernah ditinggal di hutan gitu kan kemudian setiap malam itu ada bante kepala wihara yang memberikan selalu memberikan selamat dhamma tentang meditasi selamat jam setiap malam pokoknya nanti sekitar jam 7 datang ke sana mendapatkan pejangan kayak anusasana begitu beberapa kali belum selalu mengatakan bahwa kita ini bisa bersama-sama seperti ini praktek dhamma bersama-sama apalagi praktek meditasi bersama-sama itu bukan hanya sekarang saja di kehidupan-hidupan yang lampu pun juga kita juga pernah bersama-sama karena iya pernah berasosiasi karena kekuatan dari praktek yang lampu itulah yang sekarang membawa kepada kondisi sekarang nah sehingga artinya apa ada karma kolektif dalam konteks ini kan karena dulu pernah bersama-sama sehingga sekarang suasananya juga nuansanya juga nuansa yang yang sama ada kesamaan ya bisa demikian tapi ingat bahwa itu bukan satu-satunya faktor banyak faktor oh banyak faktor kalau kita bicara tentang kondisi yang kita alami termasuk perang itu ya banyak faktor tidak hanya karma kamu bukan satu-satunya berarti Bante bukan satu-satunya itu jawaban dari Bante santai penarik sekali meskipun itu adalah ada pengaruh dari kamu tetapi itu bukan banyak faktor kita lanjutkan pertanyaannya ini dari Nelsa Dewa silahkan gureni pertanyaan lah nama budaya Bante apakah dunia itu tercipta dari cetana ataukah dunia tercipta karena adanya makhluk itu sendiri hidup atau dunia itu ada dan tidak ada walaupun makhluk hidup itu ada terima kasih ya kalau kita bicara tentang the world of experience betul itu itu dari cetana dari niat kita dari pikiran kita kehendak pikiran kita dari dari pikiran kita dari cetana yaitu karma kalau kita bicara tentang cetana itu adalah karma nah sehingga muncullah dunia mengapa saya mengatakan demikian adalah satu pernyataan yang menarik sekali tadi kan ketika sang buda berbicara tentang yaitu dunia itu kan selalu diarahkan kepada dunia dalam konteks duka atau dalam konteks duka penderitaan ketika dikatakan loka loka samudaya dan seterusnya adalah dunia duka duka sebab duka dan seterusnya nah ada satu pernyataan sang buda begini tanha pahana kamang pahiyati kamang pahana dukang pahiyati dengan dihancurkannya tanha nafsu keinginan karma dihancurkan dan dengan dihancurkannya karma penderitaan dihancurkan artinya duka penderitaan yang itu adalah pengalaman kita itu muncul karena karma nah sehingga kalau dikatakan apa dunia ini muncul karena cetana betul karena apa karma itulah yang disebut sebagai cetana atau cetana itulah yang disebut sebagai karma karena adanya karma maka ada duka duka adalah dunia maka cetana karma penyebab dari dunia jadi pengalaman kita itu muncul karena cetana karena karma nah jadi kalau kita bicara tentang dunia pengalaman ya betul dari karma tapi kalau ada pertanyaan apakah dunia ini ada atau tidak ada walaupun makhluk itu ada atau walaupun makhluk ada itu tidak ada dunia ya tidak bisa karena apa makhluk dan dunia pengalaman itu tidak bisa dibisahkan tidak bisa artinya apa ketika ada makhluk ya ada dunia ketika ada apa ada padamnya makhluk ya padamnya dunia padamnya dunia kan artinya Nibana padamnya dari kelahiran sehingga apa sehingga ketika ada padamnya dunia ada padamnya makhluk ada padamnya kelahiran nah sehingga ketika ada makhluk Ya tentu harus ada dunia Nah jadi Mudah-mudahan bisa dipahami Baik menarik sekali Bante kita masih ada Satu pertanyaan laki Kita lihat Nama budaya Bante dari Gamakutu Nama budaya Bante Ijin tanya setelah bumi ini hancur Kemana makhluk-makhluk dunia ini Perginya Anumudana Bante Waktu ini pergi Bante setelah dunia ini Mengalami kehancuran Tadi kan Saya sampaikan ada ini ya ada cerita Mengenai bagaimana Alam semesta ini ternyata nanti Ada Matahari kedua jadi ada penampakan Planet lah planet seperti matahari Yang kedua ketiga Keempat kelima keenam ketujuh Baru kemudian mengalami Kehancuran Nah jadi Secara buddhis sebenarnya Bahkan ketika Alam semesta Ketika matahari baru satu saja Baru satu Nanti akan ada Sebuah Peristiwa dimana Akan ada Kekeringan yang Dalam jangka waktu yang sangat lama Sangat lama Dalam kekeringan tersebut Tentu banyak yang sudah Banyak mati Nah ketika terjadi Kekeringan demikian Kemudian ada dewa Datang memberitahukan kepada manusia Bahwa Alam semesta itu akan hancur Cepat-cepatlah Berbuat kebajikan Jangan sampai nanti Ketika hancur Kiamat gitu kan Nanti Terlahir di alam yang rendah Atau tidak Melakukan kebajikan Nah karena hal itu Kemudian orang-orang Mulai melakukan kebajikan Mereka mulai terlahir Mulai terlahir di alam yang lebih tinggi Nah dalam jangka waktu Yang sangat lama Bahkan malam-malam Di alam neraka pun juga Lama-kelamaan habis Mereka terlahir di alam yang Lebih baik Termasuk alam dari Alam peta Alam binatang juga mulai habis Terlahir di alam lebih baik Lebih baik Lebih baik Lebih baik Hingga Dikatakan Ketika alam semesta Atau bumi ini hancur Semua makhluk sudah Terlahir di alam Abbasara Jadi di alam bumi sudah tidak ada Alam lain pun sudah tidak ada Sudah hancur Belum hancur Tapi sudah tidak ada Sudah tidak ada Jadi malu-malu sudah terlahir di alam Abbasara Tapi itu Waktu Jangka waktu yang sangat lama Bukan Bukan Dalam pikiran Kebanyakan dari kita Yang berpikir Hancurnya itu ketika ada manusia Ketika manusia masih hidup di bumi Kemudian Itu hancur Kemudian Kayak ditabrak apa Begitu kan Bintang-bintang berjatuhan Matahari itu mendekat Tidak Tetapi Sebenarnya Bahkan ketika matahari dua saja Sudah tidak ada Makhluk di bumi Nah sehingga Makhluk-makhluk ini Dalam jangka waktu yang sangat lama Itu berevolusi Terlahir di alam Malam yang lebih tinggi Sampai ketika Bumi ini hancur Terlahir di alam Yaitu alam Abbasara Begitu Ya jadi seperti itu Secara budis ya Demikian jawaban dari Bante Santacito Ijin Bante Sepertinya pertanyaan tadi juga Pertanyaan terakhir Oh iya baik-baik Terima kasih banyak Jadi izin untuk Menyampaikan Dukungan pendidikan Jadi Di STFB Kertarajasa Terdapat 124 mahasiswa Yang mana itu Terdiri dari Samanera Atas Silani Dan mahasiswa reguler Jadi Apabila Sahabat Kepo Atau anda sekalian Yang menonton Tayangan ini Bisa Melakukan Kebajikan lagi Dengan cara Mendukung Mendukung pendidikan Di sekolah tinggi STFB Kertarajasa Dengan cara Berdonasi Melalui Rekening BCA 8160 333 899 Dengan Tambahan Kode angka 50 di belakang Nomor tersebut Selanjutnya Sahabat Kepo Yang selalu setia Menemani kami Jangan Lupa bahwa nanti Minggu depan Ada Podcast lagi Dengan tema What happens When we die Dari Dari Kindela Jangan Sampai lupa Untuk menyaksikan Tayangan Kepo Di minggu depan Karena ini juga Topiknya Tidak kalah menarik Dan Tolong dicatat Tanggalnya Supaya tidak Sampai terlewatkan Demikian Demikian Podcast Atau Acara kita pada malam hari ini Burennya Bante Dan terima kasih banyak Telah hadir bersama kami Di studio Kepo Kertarajasa Podcast Pada malam hari ini Dan semoga Apa yang disampaikan tadi Selama kita berbincang-bincang Santai tadi Memberikan manfaat Yang luar biasa Kepada semua Yang menyaksikan Acara pada malam hari ini Mungkin Bante bisa sedikit Memberikan closing statement Oh iya Silahkan Bante Ya Jadi kalau kita bicara Tentang Siapa yang menciptakan dunia Tentu kalau kita bicara Dalam konteks dunia Semesta Atau dunia material Memang itu tidak ditekankan Oleh Sang Buddha Tetapi Sang Buddha Lebih menekankan Kepada dunia pengalaman kita Yang harus kita pahami Karena di dalam dunia Pengalaman kita Batin dan jasmani kita Disitu akan ada Apa yang disitu sebagai duka Ada kemunculan duka Ada padamnya duka Dan disitu juga ada Ada ditemukan Jalan yang membawa kepada Padamnya duka Dan itu yang menjadi penting Dalam konteks Kita berbicara tentang duka Tentang dunia Yang mana lebih kepada Dunia Itu diarahkan Dipimpin Diseret oleh batin Mau kita bahagia Atau menerita Dalam dunia pengalaman kita Tergantung bagaimana Kita mengarahkan batin kita Ke arah yang baik Atau ke arah yang buruk Kalau kita ingin bahagia Arahkan batin kita Agar kita mengalami Dunia pengalaman yang bahagia Bahkan akhir dunia Yang tidak lain adalah Nibbana Itu juga Terrealisasi Kalau kita mengarahkan batin kita Ke arah yang baik Dengan memperhatikan Jalan mulia Beruncur 8 Itu yang menjadi Poin paling penting Dalam konteks Pembahasan malam hari ini Terima kasih Semoga semua malu Berbahagia Ya Baik Sadu Terima kasih